Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di youtube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saily. Pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again untuk video update di altcoin. Jadi hari ini kita mau bahas untuk aksi infinity atau XS. Satu coin yang sebenarnya dulu sempat viral gamenya. Jadi pionir daripada play to earn. Dan akhirnya sekarang lumayan tertekan. Bahkan dia istilahnya tertekannya cukup parah ya. Kalau compare dengan XS dan lain-lain yang ada gameplaynya juga. Seperti Gala ya, isi AXS ini lumayan parah teman-teman. But before saya masuk ke dalam technical analysis atau update untuk aksi infinity. Saya pengen sampein dulu ke teman-teman sekalian. Bahwa pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat support yang sudah diberikan oleh teman-teman. Yang selalu memberikan komentar yang positif. Dan juga tentu saja disini saya pengen sharing sama teman-teman semua. Bahwa pertama yang perlu teman-teman pahami. Setiap apa yang saya sampaikan di dalam video ini sifatnya adalah opini pribadi. Saya bisa saja salah. Dan ya maybe saya bisa juga benar. Tapi kalau misalkan benar bukan berarti seterusnya saya akan selalu benar. Saya juga paham bahwa setiap manusia itu punya kekurangan. Sometimes yang lain benar. Sometimes kita yang salah. Itu sudah pasti terjadi dan sangat umum terjadi. Apalagi kita ngomongin di market yang situasinya semuanya probabilitas teman-teman ya. Jadi gak ada satupun di dunia ini yang menurut saya tradingnya itu bisa 100% terus-menerus benar. Ya kalau dimanipulasi bisa lah. Yang kita ngomongin namanya data itu bisa dimanipulasi. Untuk bikin kayak track record history bagus. Kalian bisa saja menggunakan dua account misalnya. Ya account yang ini buy, yang ini sell, yang ini buy, yang ini sell. Ya begitu yang mana yang menurut kalian lebih bagus kalian bisa show gitu. Bisa saja orang-orang melakukan itu. Tapi harus ada istilahnya ya kita sekarang disini sebagai konsumsi ya. Maksudnya orang konsumen yang mengkonsumsi konten-konten seperti itu juga harus paham. Bahwa sometimes ya itu yang tadi saya bilang bisa dimanipulasi data. Jadi teman-teman disini kemarin kan ada yang bahas ya soal kayak result dan lain sebagainya. Saya ngerasa semakin lama saya bikin video YouTube di YouTube channel. Saya mulai menyadari bahwa ya teman-teman sih selalu sudah selalu memberikan support ya. Kayak udahlah gak usah dihiraukan. Udah lah orang-orang kayak gitu selalu ada dan lain-lain. Makanya saya disini respect banget buat teman-teman yang udah berikan support itu. Dan yang pasti kalau misalkan soal result percuma lah ya. Kita maksudnya kita mencoba untuk menjustify result kita bagus dan lain sebagainya. Teman-teman disini follow YouTube channel saya bukan karena resultnya bagus. Bukan karena result saya bagus. Bukan karena setiap kali saya open video saya selalu kasih lihat. Nih ya saya profit nih segini nih. Wey bisa beli ini bisa beli itu. Saya gak bahkan ya hampir bisa dibilang jarang sekali sih saya melakukan itu teman-teman. But sesekali oke lah kita show ke teman-teman. Untuk ngasih tau bahwa ya somehow technical analysis could be very helpful. Tapi saya gak bilang technical analysis itu di atas segala-galanya. TA itu adalah faktor pendukung. Supaya kita tau timing. Kita ngomongin soal timing dulu. Kapan kita saatnya agresif. Kapan kita saatnya santai, konservatif. Saya lihat disini ada beberapa komen yang masuk. Dan dia bilang cukup banyak terbantu. Sudah mulai santai. Sudah mulai nyaman. Trading udah gak buru-buru kayak dulu. Gak cepet-cepet. Kayak sebentar-sebentar masuk. Ngeliat harga naik dikit langsung FOMO. Ikut pengen beli, takut ketinggalan. Mereka dapet benefitnya. Dan saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Daripada saya menunjukkan ke teman-teman. Bukti bahwa ini loh saya profit teman-teman. At least dengan kalian mengkonsumsi konten yang saya berikan. Analysis yang saya sharingkan. Some of them might be right. Some of them might be wrong. But at least teman-teman bisa mendapatkan prinsipnya. Atau dasarnya pada saat saya melakukan analysis. Bisa belajar dari sana. Dan saya cukup yakin kok. Yakin banget bahkan. Orang yang hampir setiap hari nontonin YouTube channel saya. Setiap kali saya upload video. Itu step by step pasti dia bakal dapetin new technique. Istilahnya dia bakal dapetin metode lah. Atau cara kita melakukan analysis. Dan day to day basis dia pasti akan menjadi lebih baik. Dan itu saya rasa yang menjadi tujuan saya. Dan membuat saya juga seneng lah istilahnya untuk bikin YouTube channel ini ya. Bukan semerta-merta karena promosi. Apalagi promosi grup premium ya. Saya juga kadang bingung sih. Dulu viewers nih yang request. Maksudnya bikin grup ya. Buat supaya bisa edukasi. Biar bisa tukar pikiran. Biar bisa discuss. Kita bikin grupnya. Tapi orang-orang akhirnya nyinyir ya. Mikirnya kayak. Ah lu VIP lah. Dan bla 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 lah. Padahal kita juga keluar effort kok di sana. Kita juga sharing banyak hal di sana. Banyak orang yang belajar. Dan mungkin ya. Saya bisa bilang. Teman-teman di sini. Ada yang pasti gak dapetin benefitnya. Dan mungkin ada yang juga tidak. Karena mikirnya masih instant. Teman-teman saya gak se-instant itu. Even saya ada grup premium pun. Kalian gak akan dapetin signal di sana. Karena itu bukan grup signal. Di sana kalian hanya akan mendapatkan outlook. Yang saya sharingkan setiap harinya. Dan dari sana bisa dimanfaatkan. Bisa juga tidak. Sebagai signal buat orang yang paham. Tapi kalau misalkan yang kurang paham. Saya hanya meng-encourage mereka untuk belajar dulu. Belajar dulu. Jangan mikir instant aja. Karena yang namanya. Kita bilang trading itu. Ya. Kalau kalian lihat orang-orang berdasi. Berjas di Wall Street. Itu mereka semua. Bukan lulusan-lulusan. SDCMP guys. Mereka itu adalah orang-orang yang punya gelar. Ya. Artinya mereka belajar. Dan mereka. Untuk bisa masuk ke Wall Street itu gak gampang. Jangan kalian berpikir bahwa. Ya karena trading gampang. Cuma modal jari jempol doang. Kalian udah bisa belajar trading. Dalam waktu sebulan. Seminggu. Dua minggu. Langsung kayak. Ya. Istilahnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit wajangan yang lumayan panjang. Ternyata sekitar 6 menitan saya ngomong. Tapi mudah-mudahan. Teman-teman bisa paham ya. Apa yang saya pengen coba sih. Sampaikan message-nya ke teman-teman semua disini. Buat viewers baru. Maupun viewers lama. Buat yang haters. Maupun yang mungkin supporters ya. Terserah teman-teman. Bagaimana menilai dan memberikan pandangan terhadap saya. But I really appreciate apapun yang kalian katakan. Karena itu juga merupakan kritik dan saran buat saya. Sometimes saya terbawa emotion. But yeah. It's manusiawi kan teman-teman. Istilahnya udah effort. Udah capek bikin video kayak subuh-subuh. Tetap aja ada orang yang. Ya saya gak ngerti lah mikirnya kayak gimana. Ya kan. Oke. So. Kita masuk ke AXS-nya dulu. Sorry banget. Mau boleh agak lama ya teman-teman. Pertama. AXS. Sebenarnya saya lalu-lalu pernah lakukan analisis untuk AXS atau AXS. Kita ngelihat disini based on Elliot Wave Theory juga. Dan kita ngelihat sebenarnya progres pergerakannya pun. Saya bisa bilang ini memang mengejar ke potensi-potensi tertentu. Dan salah satunya adalah disini kalau kita lihat ini Wave 5. Kalau teman-teman berpikir bahwa kok tapi kan Wave 3 itu gak pernah. Ya bukan yang pendek dari Wave 1. Nah kata siapa ini pendek. Kalau kalian lihat garisnya ya mungkin kelihatannya pendek. Tapi kalau kalian lihat penguatannya. Coba teman-teman. Dari lowest-nya ini 0 ke 11 dolar. Which is dia naik 11 dolar. Lalu dia koreksi dari Wave 2-nya. Dia naik ke Wave 3 itu dia naiknya 93 dolar. Naik dari sini ke sini teman-teman. Ini naiknya sekitar 11 dolar. Kalian bisa lihat di sebelah kiri sini ya. Ini 10,78 dolar. Lalu dari Wave 2 ke Wave 3 dia naik 93 dolar. Wave 4 ke Wave 5 dia naik sekitar. Well 120 dolar ya. 118 dolar. Even better. Even higher teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ngelihat apakah bisa terjadi seperti itu. Ada yang namanya ending diagonal elite wave theory. Jadi ending diagonal itu Wave 5-nya cenderung lebih extend teman-teman ya. Di sini saya akan coba berikan contoh kepada kalian. Jadi kalian juga tahu ya apapun yang saya sampaikan. Di sini ada dasar teorinya. Bukan cuma sekedar asal cuap-cuap ibaratnya teman-teman. Nih teman-teman dilihat ya. Ending diagonal. Di sini ya. Ending diagonal. Untuk figure wave. Yang Wave 5-nya ya. Ini ada dua jenis teman-teman. Yang pertama adalah yang cenderung panjang. Ini untuk Wave 5-nya. Kalau misalkan lagi impulsif. Yang satu lagi kalau misalnya lagi corrective ya. Jadi ABC. Tapi C Wave-nya itu lebih panjang teman-teman. Yang ini Wave 5-nya lebih panjang. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti tidak bisa. Tapi bisa teman-teman. Dan sangat possible untuk terjadi pada semua jenis market ya. Dan kalau kita lihat ya so far. Ya ini ya pergerakannya teman-teman sih. Saya penasaran pengen lihat. Masa USD 120. Perasaan ini. Oh dari 48 ya ke 160. Benar benar benar. Cuma kelihatannya kayak emang lebih pendek ya teman-teman ya. Oke saya penasaran juga kalau dari sini ke sini. Nah benar sih 90-an ya kira-kira. Tapi anyway kita yang pasti kalau melihat dari pergerakan ini. Ini udah 5 Wave penguatan teman-teman ya. Jadi memang soon or later. Mungkin kita akan melihat yang namanya koreksi terjadi. Dan saat ini sedang kita perhatikan nih. Proses koreksinya ya. Dimana saat ini kalau kita lihat. Penurunannya menurut saya juga lumayan signifikan. Bahkan kita sudah masuk ke yang namanya oversold. Untuk si RSI-nya. Dan kalau misalnya kita take a look closer. Tadi saya sempat ngecek ya. Menarik sekali teman-teman. Karena di sini terdapat yang namanya bullish divergence ya. Untuk marketnya atau price-nya dia create lower low. Tapi untuk dari RSI-nya itu dia create higher low. Ini yang kita katakan dengan bullish divergence. Cuman untuk teman-teman pahami. Ketika divergence terjadi. Itu bukan berarti dia pasti rebound. Sometimes ada divergence yang memberikan market itu bergeraknya hanya berubah menjadi sideways. Jadi dia jatuhnya kayak refresh si RSI-nya. Tapi dia cuma sideways aja di kisaran area-area ini gitu ya. Jadi dia belum tentu bener-bener langsung signifikan rebound terus berubah menjadi uptrend. Itu yang kita perlu pahami dari si RSI. Nah terus. Kalau kita lihat lagi. Ini sebenarnya pergerakannya seperti 5 wave ya. Sorry. Maksudnya seperti ABC corrective pattern. Ini menarik untuk kita perhatikan. Karena. Ya balik lagi ya. Teman-teman pastikan pengen tau nih. Kapan dia bisa rebound gitu. But overall. Kalau misalnya kit dia udah bergerak kayak gini. Then maybe ini adalah masuk ke fase koreksinya dia ya. Kalau kita lihat. Ini di dalamnya saya cukup yakin ada 5 wave pergerakan juga. Saya belum sempat analisis sih. Untuk kita lihat ya. Maybe this one ya. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. And then potentially wave 5. Lalu teman-teman. Ini kita consider sebagai wave A. Kalau misalkan kita lihat zigzag ya. Untuk koreksinya yang zigzag. Ini sekalian teman-teman. Biar bisa sharing. Biar bisa belajar terus ya. Selalu dapetin hal baru lah. At least kalau nonton video saya gitu kan. Nah untuk zigzag sendiri. Ini formasinya biasanya 535. Dari struktur teman-teman. Jadi kalau kita lihat. 5 wave ke bawah. Untuk wave A. Lalu wave B nya itu cenderung 3 wave. Dan tentu saja. Di dalam area wave teori sendiri. Ada yang namanya flat ya. Regular flat corrective pattern. Which means saya considering ini prosesnya cenderung flat. Jadi ini kayak A. Abis itu ini kayak B. And then ini C wave corrective pattern. Baru dia menuju ke B wave nya. Nah ini kalau misalnya kita kecilin. Akan lebih jelas teman-teman proses pergerakannya. Nah sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin Elliot wave ini. Ini bukan berarti kita lagi mencoba untuk menembak atau memprediksi. Ini lebih ke arah untuk kita lihat pergerakannya teman-teman. Dan mencoba forecasting. Saat ini kita sedang berada di mana sih. Dan apa yang akan kita lakukan. Kalau misalkan kita udah tau nih. Oh ternyata kita lagi di. Kemungkinan lagi di fase wave ini. Dan kita lagi di fase wave ini. Jadi di sana kita bisa dapetin yang namanya. Perkiraan lah ya. Kira-kira sekarang kita lagi di mana gitu. Kalau misalnya mau manfaatin untuk buy. Boleh gak sekarang gitu ya. Karena kita lihat dulu nih. Sekarang dari segi pergerakannya. Ya so far kita lagi berada di corrective wave. Dan kalau misalkan menggunakan ABC corrective wave sendiri. Ya kita lihat lah ya. Ini kayak overall kan. Kita bisa gunakan Fibonacci retracement. Dari lowestnya ke highestnya dia. Dan kalau kita perhatikan teman-teman ini secara koreksi. Kalau misalkan dia turun sampai kisaran 38,2 aja. Mungkin kita bakal coba ngelihat si AXS. Ada potensi untuk ngetes sampai kisaran level 9,7 dollar. Atau sekitaran area 10 dollar. Dan kalau misalnya kita lihat ya. Ini menurut saya sih bukan bener-bener support. Atau strong resistance support banget. Lebih ke arah yang sifatnya kayak speed bump aja. Ibaratnya kalau di jalanan tuh kayak polisi tidur. Set berarti bentar abis itu dia naik lagi. Ya signifikan. Tapi compare dengan pergerakan yang disini jelas. Karena market sempat hold. Dan akhirnya dia create semacam new support level. Ya kalau kita lihat. Dan sekarang posisinya dia sudah breakdown. Dari satu-satunya major support atau resistance. Pada di bagian atas. Jadi kalau misalkan kita lihat nih teman-teman. Ini kita bisa consider ada space kosong. Yang mungkin perlu diisi. Pertanyaannya adalah apakah dia akan testing di level ini. Atau di 14 dollar ya. Antara 24 dollar, 14 dollar. Atau bahkan 10 dollar. Kalau misalnya dibilang mana yang lebih powerful. Jelas. Itu harusnya yang sekitaran level 10 dollar. Karena terdapat Fibonacci retracement 38,2% juga disana. Plus disini juga sebelumnya merupakan potential week one. Dimana tempat market itu ter... Ngetes. Atau ketahan. Serta membentuk resistance kuat disana ya. Dia drop langsung signifikan. Habis itu dia baru rally lagi. Nah kalau lihat kondisinya seperti ini. Ada potensi atau possibility kita bisa ngejar kesana. Dan untuk wave. Si wave corrected patent sendiri. Itu terdiri atas 5 wave koreksi teman-teman ya. Dan saat ini saya gak tau terus terang. Ini apakah di baru wave 1, wave 2. And then mungkin sekarang menuju wave 3, wave 4. Dan terakhir baru wave 5. Itu kita masih perlu mencoba menganalisa lebih lanjut. Karena kita belum melihat adanya indikasi market bisa rebound. Kemudian kecuali terbentuknya si RSI. Yaitu bullish divergence yang ada pada si RSI-nya. Jadi kalau misalkan dia rebound. Maybe ini untuk ngejar sekitar wave 4-nya dia. Before akhirnya dia nanti decide melanjutkan penurunan. Ibaratnya seperti itu ya. Nah. Kira-kira itu untuk time frame daily si AXS ya. Saya pribadi ngelihatnya seperti itu. Nah mungkin sedikit buat teman-teman yang mau manfaatkan trading di short term. Saya tadi ada ngelihat ya. Selain kita ngebentuk RSI-nya di time frame daily ada bullish divergence. Kita lihat pada time frame hourly-nya sendiri. Ada potensi terbentuk falling wedge pattern. Dan jelas banget kalau kita lihat di time frame daily. Itu ada bullish divergence pada RSI-nya. Biasanya di A4-nya itu nggak lebih kurang ya. Sama ada juga si bullish divergence-nya ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan. Kita ketahannya itu di exponential moving average. Jadi kalau misalnya kita bisa break dari moving average ini. Maybe kita bisa ngelihat AXS start untuk rebound dulu. Dan ngetes ke level-level resistance yang terdiri dari support level sebelumnya. Dan itulah yang saya pribadi saat ini. Kalau misalnya mau manfaatkan AXS ya mungkin pertimbangannya adalah tunggu dia breakout dulu dari pattern ini. Baru kita coba untuk long atau coba manfaatkan ya. Selain itu disini ada resistance juga. Yang terbentuk dari pergerakan sebelumnya. So be careful. Jangan terburu-buru. Dan jangan berasumsi untuk masuk langsung teman-teman. Karena takutnya disini kita malah dapetin rejection lagi. Ya kira-kira begitu. So itu aja mungkin untuk update, analysis, AXS, dan sedikit curahan hati saya. Semoga kiranya teman-teman disini mendapatkan message yang saya ingin sampaikan. Dan semoga kiranya video ini bisa menjadi bermanfaat yang positif. Buat teman-teman baik yang sedang belajar. Ataupun yang memang sedang cari tahu. Aksi ini kira-kira apa sih sebenarnya gitu ya. So itu aja mungkin. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. Don't forget to leave me the likes button. And juga subscribe channel ini kalau kalian suka dengan kontennya. Sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin. God bless everyone. Have a nice rest ya teman-teman. Aduh udah malam ya. Bye-bye.